Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mata pelajaran Al-Quran Hadis Kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Bab yang ke-8 Belajar Surah Al-Qari'ah Membaca Surah Al-Qari'ah Surah Al-Qari'ah terdiri dari 11 ayat Surah ini tergolong Surah Magiyah Karena turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah Nama Al-Qari'ah diambil dari ayat pertama yang artinya mengetuk hati atau mengguncang Kemudian nama ini dipakai untuk nama hari kiamat Selanjutnya agar bacaan kita semakin baik dan sempurna Ayo kita mencermati dan baca dengan tartil tulisan Surah Al-Qari'ah di bawah ini Ingat mulailah dengan membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Al-Qari'ah Mal-Qari'ah Wa ma adraka mal-Qari'ah Al-Qari'ah 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 Wa ma adraka ma'hi'ah Narun ha'mi'ah Sadaqallahul azim Ayo membaca Ayo anak-anak mengikuti apa yang dibaca oleh guru tentang Surah Al-Qari'ah di atas Agar kalian mampu melafalkan Surah Al-Qari'ah dengan baik dan benar secara berulang-ulang Mulai dari bersama-sama, kemudian sendiri-sendiri, sehingga dengan sendirinya akan hafal Surah Al-Qari'ah secara fasih Kemudian bacalah secara keseluruhan Memahami arti Surah Al-Qari'ah Ayat pertama Al-Qari'ah Artinya Hari Kiamat Ayat kedua Mal-Qari'ah Artinya Apakah Hari Kiamat itu? Ayat ketiga Wa ma adraka mal-Qari'ah Artinya Taukah kamu apa Hari Kiamat itu? Ayat keempat Yaumayakununnasukalfaroshilmabasus Artinya Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan Ayat kelima Watakunuljibalukal'ihnilmangfush Artinya Dan gunung-gunung seperti pulu yang dihambur-hamburkan Ayat keenam Fa'amma man sakulat mawazinuh Artinya Dan ada pun orang yang berat timbangan kebaikannya Ayat ketujuh Fahuwa fi'i syatir radiyah Artinya Maka dia berada dalam keadaan yang memuaskan Ayat kedelapan Wa'amma man khafat mawazinuh Artinya Dan ada pun orang-orang yang ringan kebaikannya Ayat kesembilan Fa'ummuhu hawiyah Artinya Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah Ayat kesepuluh Wa'amma adorakamahiyah Artinya Taukah kamu apakah neraka hawiyah itu Ayat kesebelas Narun hamiyah Artinya Yaitu api yang sangat panas Berikut adalah mufrodat dari masing-masing ayat Al-qari'ah Artinya Hari kiamat Adorakah Taukah kamu Yaumaya kunu Pada hari itu An-nasuh Manusia Kal-faroshi Larun Atau binatang kecil Al-mabzuth Yang bertebaran Al-jibalu Kunu Kal-ihni Seperti bulu Al-mangfush Yang dihamburkan Sakulat Berat Mawazinuh Timbangan kebaikannya Aisyatin Kehidupan Rodiyatin Yang memuaskan Khofat Ringan Hawiyatun Neraka hawiyah Narun Api Hamiyatun Sangat Panas Memahami Isi Kandungan Surah Al-Qari'ah Surah ini Berisi Tentang Kebangkitan Dan Balasan Yang didustakan Dan Sangat Diingkari Oleh Kaum Mushrikin Yakni Kejadian 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 Pada Hari Kiamat Yang Mengerikan Dan Membuat Semua Takut Akan Kejadian Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengabarkan Kepada Kita Tentang Hari Kiamat Yang Mengerikan Dimana Dahsyatnya Yang berlangsung Ketika Ketika Sangka Kala Ditubkan Oleh Malaikat Isrofil Maka Semua Yang ada Di Bumi Akan Binasa Dan Tidak Ada Yang Akan Selamat Manusia Akan Tersebar Dan Kalangkabut Kesana Kesini Dalam Keadaan Hina Saling Bertabrakan Berlari Dan Saling Menginjak Karena Bingung Gunung-gunung Pun Akan Dihambur-hamburkan Dan Setelah Itu Manusia Akan Menerima Pengadilan Atas Perbuatannya Selama Hidup Di Dunia Dan Allah Subhanahu Wata'ala Akan Membagi Manusia Menjadi Dua Golongan Golongan Pertama Golongan Orang-orang Yang Berat Timbangannya Yaitu Orang-orang Yang Beriman Dan Beramal Solih Allah Subhanahu Wata'ala Menjanjikan Kepada Mereka Kehidupan Yang Diritoi Yakni Kehidupan Yang Menyenangkan Tidak Ada Kesusahan Tidak Ada Lagi Kesedihan Dan Rasa Takut Semua Akan Mendapatkan Ketenangan Di Dalamnya Yaitu Hidup Di Surga Yang Kekal Masya Allah Semoga Allah Subhanahu Memudah Memudah Kita Termasuk Golongan Yang Pertama Ini Golongan Kedua Golongan Bagi Orang-orang Yang Ringan Timbangan Kebaikannya Sebagaimana Terdapat Pada Ayat 8 Dan 9 Surah Al-Quri'ah Bahwa Allah Subhanahu Wata'ala Menempatkannya Pada Neraka Hawiyah Hawiyah Adalah Api Yang Sangat Panas Tempat Kebinasaan Dan Kerugian Dimana Kehidupan Di Dalamnya Sangat Menyedihkan Semoga Allah Menjauhkan Kita Darinya Oleh Karena Itu Selama Masih Ada Waktu Hidup Di Dunia Ayolah Kita Manfaatkan Waktu Sebaik Mungkin Untuk Memperbanyak Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Sebelum Malaikat Maut Menjemput Kita Karena Mati Tidak Menunggu Sakit Ataupun Menunggu Tua Rangkuman Satu Surah Al-Quriyah Terdiri Dari Sebelas Ayat Dan Diturunkan Sesudah Surah Quraish Surah Ini Tergolong Surat Makiyah Karena Turun Sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Hijrah Ke Madinah Dua Nama Al-Quriyah Diambil Dari Ayat Pertama Yang Artinya Mengetuk Hati Atau Mengguncang Kemudian Nama Ini Dipakai Untuk Nama Hari Kiamat Tiga Surat Ini Mengandung Akidah Atau Keyakinan Tentang Kebangkitan Dan Balasan Yang Didustakan Dan Sangat Diingkari Yakni Kejadian Kejadian Pada Hari Kiamat Yang Mengerikan Demikian Pembahasan Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadis Untuk Kelas Empat Madrasah Ibtidaiyah Bab Yang Kedelapan Yaitu Belajar Surah Al-Quriyah Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembahasan 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 Pembahasan